Intro 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 Halo, selamat datang kembali bersama saya dan ini adalah EROK dan kita adalah The Earth Intro Intro Oke guys, jadi ini EROK-nya EROK spesial Salah satu punya Celeb Grand Dari Bekasi Siapa lagi kalau tidak tahu Pasti pada tahu Ini adalah punyanya Mitchell Ini baru banget road trip Dari Bekasi ke Cerbon Baru sampai tadi Tadi dia jalan jam setengah 6 pagi katanya Dan motornya sekarang sudah di EROK Dan tadi kita sudah benar-benar kenal potenya Nanti kita lihat ya Gitu Oke, jadi ini berhubung sudah capek Tadi habis Nge-review si Bit Turbo Jadi Kita review Motornya Dengan Ngetahuan gue aja Gitu Iya, iya, iya Jadi Speknya kalau salah-salah Sorry ya Bro Cel Kayaknya banyak banget yang bakal salah sih Cuman Gue bakal bacain aja ke kalian Karena ya pasti Motornya sih reviewnya sudah banyak banget gitu Sebenernya Oke Jadi Dari atas nih ya Batok atas nih udah Karbon Udah Karbonnya dia yang Karbon asli ya Jadi dia udah skinning gitu Jadi si batok aslinya tuh udah Dilapisin karbon Karbonnya karbon asli Tapi Di skinning gitu Terus Windshieldnya nih Udah pake Nakia Ngerti kan gue? Dan ini gue gak mungkin salah nih Sama ninja gue nih Ini master remnya pake Nisin Yang 14mm Kanan kiri Eh sorry Salah kan gue udah mulai salah nih Kirinya nih pake RCB Gitu Karena Ini kan Harusnya buat popling gitu Sama Karena belum pake Cakram ya Jadi ini kirinya RCB Kanannya Nisin Ini setupnya sama banget Kayak ninja gue Terus ada bar end Spionnya biar gak ditilang Ini bar endnya pake merek Scarlett Dan hand gripnya nih pake domino Oke Terus nih Emblemnya udah diganti yang Petir Gak penting Terus Ini Sidasinya juga udah full carbon skinning Sampai ke Si Apa nih namanya nih Sparkboard depan Udah Carbon skinning juga Gitu Dan ini baut-baut bodinya udah full pake ProBolt Sampai ini dudukan GoPro Ininya nih Kayak semacam ProBolt gitu Warna gold Jadi dia udah match and match banget Dan gue suka banget nih repaintnya Warnanya krem Tapi dia ada syralic Goldnya gitu Jadi Warnanya tuh main Jadi gak krem solid gitu Tapi Keren banget Ini apa nih Ngobledak nih Hahahaha Ngobledak nih Apa sih nih Oke Gua ngarti dah Oke Terus ini dia yang Si ini ya Karbon Terus Ini keren banget Shocknya kalian bisa lihat nih Ini pake shock depannya Off-dince Sampai ke ProBolt-ProBolt juga nih Sampai ke Apa Di depan Baut rodanya nih Udah Ditutupin nih Pake ProBolt gitu Dan Disnya ini Dia udah ganti nih Merk TDR Disnya Keren banget Nisin 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 Dan Selang remnya pake TDR Dan ini Full ProBolt ProBolt lagi Ini sampai ke Bracket Calipernya juga udah CNC ya Jadi ini udah Safety banget gitu Oke Itu bagian depan udah gue bahas semua Terus ke bagian dalemnya nih Yang dilihat sama Sopirnya Sopirnya Ridernya Ini ProBolt-ProBolt lagi Tutup spionnya Karena spionnya pake BRN ya Terus ini Tutupan tangki Udah pake Carbon nih Tutupan tangkinya Ini udah full carbon Ditemenin sama Sticker-sticker Pendukung deh Terus ke bodi belakangnya nih Penyambung bodi belakangnya Ini udah carbon Yang udah sampe ke cover lampu Ini carbon skinning Dan Carbon skinningnya tuh nih Full rapi banget Terus ini juga nih Ada di carbon nih Laci nya Gue gak tau bukanya gimana caranya Kayak gitu deh Pokoknya nih carbon Terus Ke Dalemannya nih Tadi ada Cover Kenopot carbon Tapi Oh iya Sampai daleman-daleman sini Juga udah di ProBolt-in nih Gila Orangnya Clean banget nih Dan ini Tadi yang gue bilang Ini cover Kenopot carbon Tapi tadi Kenopotnya patah di jalan Jadi Tadi kita benerin kenopotnya nih guys Jadi yuk Kita lihat ke bawah Pertama ini Cover radiator udah gantiin CNC Dan ini kenopot Tadinya tuh ada covernya Ini karena tadi buru-buru ya Masih bisa di finishing lebih rapi lagi sih sebenernya Sorry ya Cele Tapi nanti tinggal Lu poles lagi rapi sih Oke Jadi ini kita udah polesin tadi sementara Jadi kita bikinin 2 bracket langsung Jadi kuat banget nih Udah angin topan Angin puting Puting siapapun Udah kuat banget Dan ini bautnya semua ProBolt Dan Ini udah kuat Cemennya Gue sih kurang Puas Kurang cukup Puas ya Sama hasilnya Nanti bisa lebih rapi lagi deh Kalau ada waktu Terus ini cover tutup Kenopotnya udah carbon juga Ditemenin ProBolt ProBolt lagi Terus ini si swing armnya udah diganti pake Nakia Desain by Deva Team Dan ini yang spesial lagi nih Shockbacker belakangnya cuy Oh Lins lagi Gila Ini motor Modifannya udah bisa beli erok berapa biji Ini shockbacker keren banget Oh Lins lagi Terus ini carbon Cover filternya carbon Pake ProBolt ProBolt lagi Terus ini cover VVT carbon lagi Dan cover VVT carbon lagi VVT carbon lagi VVT juga udah diganti warna hitam Keren banget Jadi Overall Carbon ProBolt Clean pokoknya semuanya Keren banget Oke Pelok belakang juga dia udah pake RCB Ya iyalah ya Dia diblang-blangin Terus dia udah banyak kayak Ponell-ponell gitu loh Ini keren banget Dan untuk ban belakangnya ini dia pake Diablo Rosso Scooter Ukurannya Yang depan 120 Yang belakang kayaknya 130 Atau 140 Ini pokoknya keren banget Di ban ini Gitu Jadi ini Overall motornya udah modif kayak gini Gue ecu Mesin Tadi gak dibilang katanya sih full standar ya Cuman gue gak percaya sih Ini katanya full modif kayak gini Tapi masih bisa Touring Jadi motornya asik banget Enak banget Masih bisa kemana-mana Dipake kemana-mana Masih aman banget Jadi kalian Ini salah satu saran modifikasi juga ya Ini motornya Nah ini tuh ada owner ya Jauh dari Bekasi Ini gue colong nih Gue colong konten ya Gue colong konten ya Jadi itu owner ya Lagi sibuk banget Jadi kita gak mau ganggu dulu Dia lagi bikin konten beat sol ya Ini sebenernya full spek Tapi motornya masih bisa dipake kemana-mana Ini yang bener-bener gue Seneng banget modifikasi motor seperti ini Gak norak sama sekali Keren banget Walaupun budgetnya cukup lumayan istimewa ya Tapi hasilnya tuh gak bohong deh Budget motor low budget sama motor berbudget begini tuh jauh banget Dan hasilnya gokil Oke Sambil begini kayaknya gak seru kalo kita gak tunjukin suara mesinnya ya Jadi ini mesinnya kenopotnya pake ROV1 Dan ini suaranya tuh masih enak banget di telinga gitu Gak ngeganggu lah Jadi gini suaranya Masih adem banget Ini posisi idle ya Posisi idle tuh Masih enak banget Masih enak banget Dan kalo digas juga Masih enak banget guys Hehehe boy Jadi Ini kenopotnya buat daily Gue recommend banget Karena Perfect dah Pokoknya ini motor dari motornya Bener-bener gak ada yang biasa ini Misalnya gue liat motor siapa nih Ah itunya harus dilepas deh Kalo gak ini jangan pake itu deh Aduh gak ini Ini motor gue bener-bener gak ada yang mau gue rubah Jadi kalo gue punya EROC ya Sekiranya begini deh Modifannya Gitu Paling yang gue rubah Sticker-stickernya doang Karena ya Mungkin ada sticker timnya dia atau apa yang gue harus rubah gitu Tapi intinya Semuanya nih Perfect Gue suka banget Gue cinta banget motornya Ini keren banget motornya Ehm Bener deh Bener deh Paling kalo gue dikasih ini motor Gue tempelin sticker EROC doang disini Udah Susah itu bedanya gitu doang Oke Jadi mungkin Ini motornya Michelle Ini sorry banget Gue bener-bener gak detail banget Karena ya Michelle juga lagi capean Tadi setengah 6 baru dari Bekasi Sekarang langsung review Beat Langsung gue minta review ini lagi kayaknya Kecapean banget Cuman tadi kayaknya ada kecolong dikit tuh mukanya keliatan ya Ya bener ya Ya Kalian udah bosan kali liat mukanya Jadi liat muka gue aja Karena dia udah Bener-bener Kayaknya dimana-mana mukanya gitu kan Jadi Ini dia Motornya Michelle Perfect Gue gak ada Bener-bener gak ada yang Seperti biasa gue ngomong Ini harus segini Itu-nya gitu Gak ada Dan Satu lagi nih Penting juga nih Kalian kalau punya motor Dengan pelg Yang gak terlalu besar Pentil bannya tuh Biasanya kan lurus kesini Dia buat ngisi angin tuh Rada ribet Kalau ini dia pake yang Sistem L gini Jadi udah kayak pelg-pelg teripis mobil ya Biasanya kan dari belakang tuh Lolongnya Ini pake banget di motor Karena Buat isi angin tuh Enak banget Jadi gue Memain detail juga Sampai pentil ban gue Hahaha Mantap Oke Jadi ini motornya Gimana menurut kalian Makanya kalian udah sering banget liat Jadi Intinya gitu Ini review dari gue Dan Buat gue nilainya nih Dari 0 ke 10 Motornya tuh 9,5 Setengah lagi kalo dari stiker Earth Udah 10 deh motornya gitu Oke Jadi mungkin itu udah topik ini dulu Jangan lupa kita puji tuju Instagram link ada disini Jangan lupa juga like, comment, and subscribe Dan Earth Industry ada promo 10% discount di promo 10-10 nya Shopee Langsung cek aja Di Shopee nya Earth Industry Langsung aja kalian liat Udah keren banget Jadi Itu deh topik ini dulu Thank you for watching And be the best See you guys Tomorrow Terima kasih.